Oke, di video kali ini saya akan memberikan bimbingan kepada Anda bagaimana untuk melakukan simulasi dengan model minimal untuk kasus-kasus yang akan di, apa, yang akan ada di, Anda harus simulasikan ya Nah, pertama Anda harus punya folder minimal dulu, ini, nah ini Nah ini folder minimal itu bisa di download dari website ya Nah, isinya ada tujuh file, ada tujuh file, pertama itu adalah variable, eh sorry file assignment, isinya instruksi itu ke assignment Kemudian ada tiga database, tiga jenis database, oke Tiga database itu menunjukkan, itu datanya sama, cuman menunjukkan agregasi sektor yang berbeda ya, tergantung dari kasus yang akan kita bahas ya Terus ada minimal.tab, Anda diharapkan sudah familiar dengan isi minimal.tab Kemudian ada dua cmf file Dua cmf file, cmf file yang satu, yang simsr itu cmf file yang isinya adalah file untuk melakukan simulasi dengan short run, closure Sementara yang simlr itu adalah sim untuk melakukan simulasi dengan long run, closure Jadi pastikan Anda punya ini, mari kita buka assignment ini, oke, nah kalau buka ini isinya adalah instruksi untuk melakukan simulasi Nah jadi, simulasi yang pertama itu adalah simulasi penghapusan subsidi pupuk, jadi ada tiga simulasi Ada tiga simulasi ya, yang pertama itu simulasi penghapusan penghapusan subsidi pupuk Kemudian yang kedua itu simulasi tentang pengurangan subsidi BBM Kemudian yang ketiga itu adalah penghapusan tarif ya, tarif impor dari hortikultura Nah ini tiga simulasi yang akan kita lakukan Oke, jadi Kita tahu bahwa Apa namanya Tax rate itu adalah Tax revenue Tax revenue Dibagi P kali Katakanlah key Nah, P nya itu adalah P producer price Ini producer price Atau basic Price Oke, jadi Apa namanya Jadi Untuk menghitung berapa Si T ini Kita harus tahu berapa Tax revenue nya Dan berapa nilai dari penjualan Sales Evaluated At the basic price Itu yang penting Oke Nah Nah, makanya disini disitulis Nah, sekarang kalau kita buka data Harfile Dimana sih Angka Tax or subsidy Nah, antara tax or subsidy itu ada disini PTX Jadi untuk pupuk Nah, liatnya kalau subsitu negatif kan Nah, pupuk itu dia berarti disubsidi Sebesar Hampir 15 triliun rupiah Ini Ya Oke, nah sekarang Bagaimana menghitung Jadi TR nya udah ada disini ya Berarti sekian Tadi berapa tadi 14,9 triliun rupiah Sekarang berapa Angka ini Ini adalah Total sales dari industri Apa namanya Industri pupuk Total output dari industri pupuk Dan ini tanda nilainya Kita lihat dari sini Use Use Jadi Berapa total Ini kan Anda hati-hati ya Jadi ini kan Awalnya kan begini ya Nah Dia ada Ada yang belinya siapa Tengah kanan Terus Nah, yang belinya banyak nih ya Bisa sektor selain Dan juga bisa Final demand Nah, kita ingin tahu Total yang beli Berarti kalau total berdasarkan pembeli Tidak peduli pembeli Siapa Kita jumlahin aja Some User Nah, berarti ini total Total penjualan Industri domestik Karena ininya yang domestik ya Kalau import Ini berarti import Hati-hati Kalau dijumlahin Berarti dia total import Dan domestik ya Kita hanya ingin tahu Yang diproduksi domestik aja Berarti kita harus dom Berarti ini Angka inilah yang Jadi nilai Jadi 49 Triliun 49 triliun Industri pupuk Total salesnya Jadi Industri pupuk itu Total salesnya Salesnya Ini Sama dengan 49 triliun Tadi kan Rupiah Nah, ini Cuman sayangnya Ini adalah Consumer price Bukan basic price Oke Bagaimana cara untuk Menghitung basic price Gampang Dikurangkan saja Total revenue-nya Jadi Sales At basic price Itu berarti Sales Dikurangi TR Which is 49 triliun Dikurangi 14.9 triliun Oke Nah ini Nanti Untuk menghitung Berapa tarifnya Malah tinggal Ini Dibagi Ini aja Jadi TR Dibagi Sales Pada basic price Katakanlah dapet Misalkan Apa namanya Kalau TR Ingat ya Kalau TR Hati-hati ya Berarti Kalau dia Negatif ya Berarti Sales basic price Itu adalah 49 Dikurangi Minus Kena dia minus Minus 14.9 Sehingga menjadi Lebih tinggi 49 Kira-kira 55 lah ya 54 64 64 64 Berarti pupuk Di Subsidi Ini subsidi Rate-nya Minus Oke Jadi artinya Berarti dia jual Dia jual Ke masyarakat Sebesar 49 triliun Dia produce Dia produce Sebesar 64 triliun Dan Subsidi Sebesar 14.59 Oke Jadi Anda tinggal Hitung Berapa Initial value Dari Tax Jadi dari Di 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 Nomor 2 Itu Anda bisa Hitung Oke Anda menghitung Ini penting Karena Tax rate Apa Tax Atau Subsidi rate Ini Anda akan Gunakan Untuk Menghitung Shock Simulasi Nomor 3 Itu Anda Diminta Untuk Menyelusuri Data Indomini.har Dan Diharapkan Anda Menghitung Angka-angka Yang ada Di Soal 3 Ini Tanpa Menggunakan Excel No Excel No calculator Untuk melatih Jangan pakai Excel Jangan pakai Kalkulator Contoh Saya kasih Satu dulu Nomor 1 Siapa Pembeli Terbesar Pupuk Lokal Dan Berapa Persen Proporsi Pembelian Dari Total Penyulaan Pupuk Siapa Pembeli Terbesar Pupuk Lokal Masuk Ke data Supaya Enak Siapa Yang Beli Pupuk Supaya Ketelatan Lebih Gampang Buka Aja Ternyata Yang Paling Besar Pupuk Krop Sektor 40,6 Triliun Nilainya Sudah Jawab Berarti Disini Sektor Crops Berapa Persen Proporsi Pembelian Dari Total Penjualan Pupuk Domestik Total Penjualan Pupuk Gimana Caranya Kalau Tanpa Menghitung Bisa Hitung Aja Ini Dibagi Ini Jangan Ada Caranya Nah Pakai Call Disini 82,6 Disini Berarti Bisa Jawab Disini Oke 82,6 Persen Oke Anda Silahkan Ini Lakukan Sendirinya Nah Nomor Empat Oke Jadi Nah Yang Keempat Ini Anda Melakukan Simulasinya Jadi Caranya Kalau Anda Sudah Dapat Tax Rate Misalkan Tadi 6% Misalkan Misalkan Ini Maka Nilai Shock Untuk Menghabiskan Sudi Pubuk Itu Adalah 0,06 Oke Tapi Hati-hati Hati-hati Ini Saya Agak Salah Kalau Subsidi Itu Berarti Misalkan Anda Dapat 0,06 Atau Artinya Kan Dia Minus Kalau Subsidi Berarti Shocknya Itu Adalah Menambah Jadi Shocknya Itu Plus 0,06 Gitu Caranya Jadi Nanti Kena Diasu Jadi Maka Ininya Dihapus Ini Dihapus Jadi Shock Daptest Nya Ok 0,06 Oke Jadi Saya Akan Coba Tunjukin Contohin Ya Contohin Dengan Angka Yang Bukan Angka Yang Tidak Sebenarnya Saya Buka Sotran Kita Pake Sotran Aja Oke Pertama Anda Harus Yakinkan Pastikan Bahwa Database Anda Mengacu Ke Indomini Satu Nah Ini Masih Mengacu Indomini Tiga Kan Terus Diganti Indomini Satu Dot Hard Oke Nah Kemudian Pastikan Tidak ada Shock Lain Di dalam Model Tersebut Ini Masih Ada Shock Oke Jadi Matikan Shock Di Beberapa Assignment Sebelumnya Ada Shock Yang Lainnya Lupa Dimatikan Berarti Kalau Lupa Dimatikan Berarti Shock Double Ini Kalau Misalkan Saya Shock Disini Shock Real Wage Sama Dengan Dua Kemudian Ininya Dilupa Dimatikan Itu artinya Anda melakukan Dua Shock Sekaligus Jadi Jangan lupa Shock Itu dimatikan Sebelumnya Oke Nah Untuk Asus Kita Apa Yang Dishock Yang Dishock Adalah Delp TX Rate Karena Ini adalah Tax Rate Tapi Tax Rate Itu Hanya Khususus Untuk Industri Pupuk Berarti Dia Spesifik Ke Industri Pupuk Nama Industrinya Apa Tiat Lihat Kesini Oh Industri Pupuk Itu Adalah Ini Fertil Saya Bisa Copy Bisa Dikopi Atau Ditulis Juga Boleh Dikopi Kemudian Saya Pindah Lagi Ke Sini Kemudian Saya Ini Harus Di Begitu Nulisnya Sama Dengan Berapa 0,06 Misalkan Kalau Ani Initial Value Itu Tax Rate 6% Oke Ini Disyok Jangan Lupa Kemudian Disyap Ini Masih Merah Ini Masih Merah Itu Artinya Modifikasi Yang Kita Lakukan Itu Belum Disyap Oke Jadi Pastikan Disyap Disyap Oke Setelah Disyap Oke Jadi Kalau Sudah Disyap Maka Kita Buka Program Win Jam Ini Anda Ingat Disini Ada Program Win Jam Jadi Kita Jalankan Program Win Jam Oke Yang pertama Dilakukan Adalah Pastikan Bahwa Anda Directory Default Ada Di Folder Di mana File-file Tersebut Berlokasi Ini Saya Di C Minimal Oke Anda Silahkan Di mana Terserah Kalau Sudah Gitu Yang Anda Lakukan Adalah Sebelumnya Anda Melakukan Kalau Anda Pertama Kali Anda Melakukan Simulasi Ada Dua Cara Cara Pertama Anda Melakukan Tableau Implement Kemudian Select Minimal Tag Terus Pilih Yang Jam Sim Run Oke Berarti Anda Melakukan Sudah Melakukan Tableau Implement Atau Cara Yang Lain Itu Adalah Anda Buka Minimal Dot Tab Yang Ini Kemudian Press Tableau Code Yang Ini Oke Tableau Code Sama Hasilnya Sama Jadi Kalau Sudah Di Implement Maka Jam Sim Solve Oke Ini Jam Sim Solve Select Sim Sl Run Nah Sudah Kalau Sudah Selesai Ini Oke Kalau Anda Sudah Selesai Maka Lihat Apa yang Ditanyakan Pertama Disini Ditanyakan Lengkapilah Tabel Tabel Di bawah Ini Lihat Output Sektoral Output Sektoral Itu kan Ada Output Sektoral Ada Pertanian Ternaman Pangan Pertanian Lainnya Pertambangan Ini Semua Itu Bisa Dilihat Di View Solve Ya Oke Nah Ini Kebetulan Disini Disini Dijelaskan Variable Apa Yang Harus Dilihat X One Thot Berarti Kita Lihat X One Thot Itu Adalah Yang Ini Ini Oke Ini Kelihatan Berarti Anda Lihat Output Berarti Ini Output Anda Bisa Lihat Disini Namanya Industry Output Kelihatan Industri Output Oke Jadi Anda Lihat Oh Berarti Ketanian Tanaman Itu Crops Crops Ini Berarti Crops Kemudian An Egg Dan Seterusnya Jadi Lihat Crops Berarti Crops Itu Turun 0,027% 0,027% Dan Seterusnya Ada Dan Seterusnya Ada Isi Juga Ini Sipupuk Paling Lihat Ternyata Minus 2,95% Minus 2,95% Oke Jadi Ada Isi Ini Semua Makro Dan Lain Lain Inflasi Pemintaan Pupuk Impor Pemintaan Pupuk Lokal Anda Semua Bisa Dilihat Di Hasil Simulasi Ini Oke Nah Mungkin ada Satu hal Yang ingin Saya kasih tau Trick Kalau Anda Kalau variable Itu Lebih dari Dua dimensi Misalkan Kalau ini kan Satu dimensi Kalau ini Dua dimensi Itu masih bisa Kelihatan Kalau Tiga dimensi Misalkan Ini contoh Nah Ini Tiga dimensi Nah Ini X Itu kan Tiga dimensi Kalau kita buka Error dia Sorry You cannot view A 3D matrix Unless filtering On a particular Element name Oke Nah Caranya gimana Kita harus pilih Salah satu Misalkan Com Src User Saya mau yang Usernya Domestic Saja Kalau gitu Ini pilih disini Dom Saja Nah Dom Saja Langsung Si X Jadi tinggal X Untuk yang khusus Domestic Jadi kalau kita buka Bisa Tapi hati-hati Ini Lihat Ini domestik Doang Kalau import Kalau importnya Ya lain lagi Nah Ini import Oke Dom Port Selain itu Ada juga Apa namanya Feature-feature Dari ViewSoul Yang sudah pernah Diajarin Tapi mungkin Anda lupa Contohnya adalah Anda ingin tahu Perbandingan Misalkan Ini Ini gambarnya Gimana ya Kalau ada gambarnya Nah Ini gak bisa kelihatan Oh Ini jauh Berarti kan Fertilizer Turun Segini Outputnya Apa ini Apa namanya Outputnya Misalkan ya Yang lain Kecilnya Agak kelihatan Harga Misalkan Harga Ini juga sama Yang paling gede itu Ini Nah ini contoh Bisa melihat Grafik-grafik Oke Balik lagi ke sini Nah ini Kemudian disini Ada Beberapa Pertanyaan Jadi ditanya Misalkan nih Berapa Perubahan Harga Pupuk lokal Pada tingkat konsumen Nah Anda lihat Berarti ya Kalau tingkat konsumen Berarti apa Anda harus tahu definisinya Berapa pada tingkat produsen Tingkat konsumen Itu berarti kan Ada disini Nah Harga Pupuk tingkat konsumen Berarti ini kan P kan Kemudian tingkat produsen Itu P1 Tentot Disini ada Oke Nah ini User price Good Kemudian Yang ditanyakan lagi Adalah Nah Silahkan aja ya Silahkan Silahkan semua diisi Semua cukup jelas Dan Anda sudah belajar Kira-kira bagaimana Cara melakukan simulasinya Oke Sekarang bagaimana Dengan simulasi 2 Simulasi 2 Itu adalah Pengurangan Subsidi BBM Nah Hati-hati Kita menggunakan Indomini 2 Ya Bukan Indomini 1 lagi ya Di Indomini 2 Jadi Anda akan Menggunakan File Indomini 2 Yang ini Bukan yang ini Oke Bedanya apa Kalau di Indomini 1 Sektornya beda kan Sektornya Indomini 1 itu 6 Kemudian crops Ada lagi culture Mining Other mining Fertilizer Sama service Kalau di Indomini 2 Itu memang Spesifik Di dalamnya Ada BBM Ya Ini BBM ya Petroleum Product BBM Jadi ini memang Dilakukan untuk Pelakukan simulasinya Oke Nah Berapa pengurangannya Mungkin Satu-satu ya Dalam database ini Akan Anda Dicatat-catat Subsidi produksi Dan subsidi impor Berapakah nilai Subsidi BBM Dari kebuatan Subsidi tadi Dan berapa totalnya Anda bisa ya Berapa rate Subsidi Baik produksi dan impor Anda juga sudah Diajarkan tadi ya Ingat ya Baik tarif Maupun subsidi Itu adalah Total revenue Dibagi Basic price Oke Dibagi Basic price Sorry Apa nama Total Dibagi Nilai sales At basic price Oke Import juga sama Kalau import Itu Tarif rate Tarif rate Itu sama dengan Tarif revenue Dibagi Value dari import At cif At cif Jangan lupa Bukan value import At domestic Tapi at cif Cif itu berarti Excluding Tarif Excluding tarif Jadi tidak ada tarifnya Sehingga cara Sementara data Data yang Anda lihat Di sini Data yang Anda lihat Di sini Di use Import Nah ini Import petroleum Nah ini Itu adalah Nilai Including Tarif Jadi supaya Untuk menghitung Tarif rate Yang benar Anda harus kurangkan dulu Ini Dengan terhadap Terhadap Tax atau subsidinya Ingat Kalau subsidi Berarti Minus Minus Jadi plus Oke Jangan lupa ya Karena Kalau Anda lihat Tarif untuk Petroleum Nah disini 39 triliun Itu minus Oke Jadi artinya Rumus ini Rumus ini Jadi si Apa namanya VIMF Fcif Itu sama dengan Use import Yang importnya Dikurangi tarif Tarif Revenue Oke Nah kalau tarif Revenue Tandanya negatif Ya tulis negatif Jadi pada akhirnya Nanti Importnya Akan lebih besar Daripada CIF Lebih kecil Daripada CIF Use dikurangi Apa Use Jadi Jadi kecil Sorry Jadi kecil Karena Konsumen Membeli Barang domestik Setelah Disubsidi Berarti nilainya Lebih kecil Oke Kemudian Anda Lakukan Sock Oke Kemudian Anda Lihat Apa namanya Hasilnya Dan Apa pertanyaannya Oke Oke Pertanyaannya Tentunya Ini dulu Berapa subsidi Baik produs impor Nah Lakukan simulasinya Itu mengurangi Subsidi BBM Sebesar setengahnya Ingat ya Sebesar setengahnya Nanti Kalau Anda tahu Ternyata Subsidi itu 0,25 Maka Anda Shock Supaya menjadi Minus 0,125 Jadi Anda Shock Sebesar Plus 0,125 Oke Silahkan Dilanjutkan Yang terakhir Simulasi 3 Itu penghapusan Pajak impor Sayuran dan buah-buahan Jadi kasusnya sama Seperti simulasi 1 Cuma simulasi penghapusan Subsidi Simulasi 3 Itu penghasilan Penghapusan Pajak impor Jadi penghapusan tarif Sama Penghapusan tarif Tapi tarifnya Di Nolkan Dibikin Menjadi 0 Caranya sama Caranya sama Dan silahkan Jawab Jadi nanti Anda Kalau sudah Selesai Jangan lupa Apa namanya Mensubmit File ini Yang sudah Diisi tentunya Oke Ke website Plus Juga Kirimkan Simulation file Hasilnya Tiga Ada tiga file Jadi Anda harus Mengirimkan Satu Dokumen Word Kemudian Dua Tiga Sl4 Sl4 Tiga file Sl4 Hasil simulasi Karena Anda melakukan Tiga simulasi Ya Maka Anda harus Men-submit Empat file Ya Dockword Jadi Dockword itu adalah File ini Tapi yang sudah Diisi Plus Untuk masing-masing Simulasi Anda Bikin Sl4 Oke Jadi kira-kira itu Petunjuk saya Untuk Anda Dapat Mengerjakan Simulasi Tiga simulasi Dengan File minimal Ya dengan Model minimal Terima kasih Atas Perhatiannya